Jadi ini udah bulan September ya, akan tinggal 3 bulan lagi sampai akhir 2021 Dan tadi ada yang ngebagiin kenangan dari bulan September pada 2 tahun yang lalu Itu sebuah perusahaan bernama Kontol Atau tolnya ini ketul ya, jadi kontul ya Ini adalah sebuah perusahaan asal Jerman yang ya kalian tau karena namanya unik Dan juga slogannya bigger and stronger Ini ngebuat mereka itu terkenal ya, tapi lucunya mereka bukan terkenal di Jerman Tapi malah terkenal di orang Indonesia ini pada 2 tahun yang lalu ya Dibagiin sampai ribuan karena namanya yang unik Dan ya dilihat dari komennya, ini banyak orang Indonesia sih yang komen Please don't check the name Kami gak akan, kami sangat bangga dengan kontul kami kan Terus aku udah ngeliat websitenya Ini komennya pada ngesarkas sih, ngesarkasin namanya Dan pas gue cek itu websitenya sampai sekarang memang masih eksis Dengan nama yang sama, logo yang sama, kontol ya kan masih eksis Dan kalau dilihat sih ini sepertinya website manajemen ya Jadi di Jerman gitu yang ngebutuhkan bantuan untuk data mungkin Ya, ini mungkin seperti website yang seperti itu ya Untuk menyajikan data manajemen online Ya, di samping namanya kontol yang unik ini Sebenarnya mereka perusahaan profesional ya kan Bisa dilihat ini asal Jerman dan mereka berjalan baik-baik saja Cuman memang namanya gak mereka ganti ya Walaupun udah terkenal juga di orang Indonesia Dan mungkin gue tau mereka udah sadar mungkin apa makna namanya Di Indonesia Tapi memang mereka udah ngebayar mahal mungkin untuk logonya Kalau kita ingat logo untuk sebuah perusahaan itu gak murah ya kan Walaupun hanya sebuah goresan itu bisa Berapa bernilai ratusan juta atau bahkan miliaran ya kan Jadi rasanya sayang untuk gak ganti nama dan logo Jadinya mereka tetap eksis seperti itu Dan ini juga pelajaran juga ya kan Buat kita kalau mau buat sesuatu nama branding gitu Kita harus riset dulu Luas-luas nanti seluruh dunia gitu Apakah maknanya bagus atau malah bermakna lain di negara orang ya kan Jadinya kejadiannya kayak perusahaan kontol tadi Oke lah sekian dulu yang bisa gue bahas Itu adalah sebuah kenangan dari 2019 sih Dan gimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye bye